Intro Jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Youtube Channel Assalamualaikum Pada video tutorial kali ini saya akan berbagi 2 buah desain yaitu desain banner hood RI ke-76 dengan ukuran 3x1m dan 4x1m seperti yang tampak pada monitor anda saat ini Desain ini saya bagikan dalam format Corel dan Photoshop Silahkan teman-teman simak bagaimana cara mengedit ulangnya Untuk cara mengedit ulangnya nanti akan saya jelaskan di video ini teman-teman silahkan teman-teman simak sampai tuntas baik itu yang ukuran 1x3m dan yang ukuran 1x4m Nah bagaimana cara mendapatkan kedua desain ini silahkan teman-teman kunjungi tutorialduan.com untuk mendapatkan link downloadnya Nah disini saya bagikan link downloadnya teman-teman ada 4 link download 2 link download untuk Corel dan 2 link download untuk Photoshop Dan jika teman-teman ingin mendapatkan logo hood RI ke-76 silahkan teman-teman download disini untuk mendapatkan logo ini dan jika teman-teman mendownload desain yang saya bagikan di dalam desain itu sudah ada logo seperti ini Untuk desain pertama Nah untuk desain pertama dengan ukuran 1x3m itu link downloadnya disini teman-teman Ini untuk yang Corel link downloadnya disini Perhatikan ini passwordnya saat diekstrak font unik yang saya gunakan ada 2 disini teman-teman Ini link downloadnya Silahkan teman-teman download Nah untuk yang Photoshop link downloadnya ini teman-teman Ini passwordnya Oke disini saya mendesain dengan menggunakan skala teman-teman ya skalanya 10x30 cm Nanti saat kita menyimpan kita akan berubah ke ukuran sesungguhnya Nah ini cara menyimpannya dengan menggunakan Corel Silahkan teman-teman simak Silahkan teman-teman baca Seperti ini cara menyimpan Siap cetak teman-teman ya Nah untuk yang desain yang 1x4m Seperti ini Modelnya teman-teman Nah ini link download Corelnya disini Link download Corelnya Postsuitnya ini Lalu link download Photoshopnya disini teman-teman Font yang saya gunakan cuma 1 disini Font uniknya Hamburger Ini silahkan teman-teman download Bagaimana cara mendownload fontnya Silahkan teman-teman klik disini Maka akan diarahkan ke website-nya Lalu teman-teman tinggal klik download disini Untuk mendownloadnya Nah bagaimana cara menginstall font yang telah kita download Nah misalkan saya ambil contoh Nah ini font yang telah kita download teman-teman Kita download ini tadi Nah cara ekstraknya gimana teman-teman Klik kanan Lalu ekstrak here Nah maka akan terbuka fontnya Ini teman-teman silahkan teman-teman install Cara nginstallnya cukup mudah Klik kanan Pilih install gitu aja Klik kanan Lalu pilih install gitu aja Kalau kita klik install Nah karena saya sudah pernah Menginstall maka akan tampil seperti ini pertanyaannya Oke ya ini saya run off saja Nah itu cara Mendownload dan cara menginstall font teman-teman Link photoshopnya ini teman-teman Untuk desainnya 1x4 meter Nah cara mencetak atau cara simpan siap cetak dengan photoshop seperti ini Nah silahkan teman-teman baca Tapi nanti di video ini akan saya praktekkan bagaimana cara menyimpan siap cetak Baik itu dengan Corel dan photoshop Jadi seperti itu teman-teman Untuk mendownloadnya Teman-teman cukup klik disini Mendownload filenya Misalkan dari atas ya Dari yang pertama Nah ini misalkan mau kita download Kliknya disini teman-teman Maka teman-teman akan diarahkan ke google drive Tampilnya seperti ini Jika tidak tampil seperti ini Teman-teman langsung saja klik disini Tombol download ini Nah gitu ya Untuk yang kedua juga caranya sama Klik disini Maka akan Ditampilkan google drive Lalu teman-teman klik ini Maka secara otomatis akan terdownload Teman-teman Nah ini kan file nya Nanti teman-teman akan mendapatkan file seperti ini Yang Corel Seperti ini Nah ini yang photoshop Seperti ini Oke ya Nah cara mendownloadnya gimana teman-teman Cukup klik kanan Cukup klik kanan Extract here Nah disini teman-teman diminta untuk memasukkan password Masukkan passwordnya Tutoriduan.com gitu ya Ini saya copy saja Lalu teman-teman Oke Terbuka ya Yang kedua juga caranya sama Extract here Masukkan passwordnya Oke Yang Corel sudah kita buka Berikutnya yang photoshop Seperti ini View nya saya ubah aja Begini Klik kanan Extract here Saya paste Tutoriduan.com Yang pertama sudah terbuka Yang kedua lagi Saya paste disini Nah Begitu teman-teman Cara mendownload file Hood.ri ke-76 Becorel dan photoshop Dan bagaimana cara Make extract nya ya Ini yang photoshop Dan yang ini tadi yang Corel Nah selanjutnya kita akan Membahas bagaimana cara Mengedit ulangnya Bagaimana cara Mengedit ulang desain Yang saya buat ini Merubah background Bagaimana cara Merubah text nya Nah sebelum kita mulai Bagaimana cara Mengedit ulang desain ini Bagi teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa klik tombol subscribe Dan jangan lupa aktifkan Tanda loncengnya Agar teman-teman dapat Mengetahui update video saya selanjutnya Dan jika video ini bermanfaat Jangan lupa klik tombol like Atau suka Dan mohon dukungannya Untuk tidak mengklik tombol skip Atau lewati pada iklan yang sedang berjalan Baik teman-teman Saya buka Corel terlebih dahulu Kita akan mengedit Dengan menggunakan Corel dulu Kita buka dulu file nya teman-teman ya Kita buka dulu file nya Yang pertama ini Yang 1x3 meter Kita buka dulu Nah seperti ini Nah teman-teman akan mendapatkan Desain Corel nya seperti ini teman-teman Nah kita akan buat Kita akan buat efeknya Saya buka dulu Efeknya yang begini teman-teman Efek begini Di dalamnya ada gambar bendera merah putihnya Lalu ini Gradient nya seperti ini Dan ini juga kita akan rubah Lalu kita akan buat shadow Shadow gitu ya Shadow seperti ini Oke Yang pertama kita akan Merubah text nya ini teman-teman Kita akan merubah text nya ini Ambil gambar File import Nah untuk mendapatkan Gambar bendera teman-teman Tinggal browsing di google Bendera seperti ini Saya ambil bendera seperti ini Saya letaklah Benderanya disini teman-teman Saya atur Kemiringannya Klik sekali Kita atur kemiringannya Seperti ini Saya akan rubah format nya Begini Lalu saya Duplikat ke kanan Untuk text Indonesia nya Seperti ini teman-teman Saya besarkan sedikit Oke ya Lalu bendera ini Kita geser dulu keluar Kita geser dulu keluar Seperti ini teman-teman Kita atur dulu disini Nah begini Bendera ini kita group Pilih bendera Tekan shift Pilih bendera yang satunya Jangan lupa di group Lalu bendera ini Kita akan masukkan Kedalam text ini Nah caranya Klik kanan Pilih power clip Masukkan Kalau misalkan Kurang Pas posisinya Kita bisa Edit ulang teman-teman Klik kanan Edit power clip Kita bisa naikkan sedikit Begini Lalu kita bisa putar lagi sedikit Oke kita naikkan lagi sedikit Oke seperti ini Cukup Atau kurang naik Terus sedikit Kanan Oke Setelah itu baru klik kanan Pilih finish Hasilnya seperti ini teman-teman Nah selanjutnya Kita bisa beri efek Shadow Kita akan lihat Nah seperti ini teman-teman Kita bisa beri efek Shadow Pilih ini Drop Shadow Kita pilih shadow nya itu Yang Flat bottom right Kita atur Ketebalan shadow nya Misalkan 50 Gitu ya Lalu kita posisikan disini Nah gini teman-teman Nah ini bisa Ditambahkan Garisnya Disini teman-teman Garis mengelilingin Apa namanya Text nya Kita tambahkan Misalkan Satu setengah Kasih warna putih Lalu kita Klik ini Gapah behind Fill Nah seperti ini teman-teman Tinggal teman-teman atur saja Selanjutnya Ini shadow nya kan kurang ya Kurang tebal ya Kurang Maksudnya Hitam nya kurang pekat Saya Ganti 80 Nah jadi seperti ini teman-teman Oke Text sudah selesai Nah selanjutnya Ini Ini kita akan Beri efek Gradient Di bawahnya itu Hitam Di atasnya Merah Kita Ambil efeknya disini teman-teman Pewarnaannya Interactive Fill Kita pilihnya ini Fountain Fill Lalu kita atur Ini merah di atas Kita taruh disini Lalu ini kita rubah Warnanya Teman-teman Kita rubah warnanya Menjadi hitam Nah seperti ini teman-teman Oke Lalu ini kita geser Kesini Biar hitamnya Tidak terlalu Banyak Oke cukup Begini Nah yang ini Yang ini kita Copy saja Ini teman-teman Kita akan copy Saja Kita copy dari sini aja Pilih objeknya ini Pilih menu edit Pilih copy Profit is from Centang tiga-tiganya Lalu oke Klik disini Sama ya Warnanya Oke sama Nah selanjutnya Ini kita Beri efek Shadow 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 nya Dengan Model yang Plate bottom rack Juga Lalu ini saya Tambah menjadi 50 Saya posisikan Begini teman-teman Nah Oke ya Selesai ya Oke Untuk yang Corel Jadi seperti itu Teman-teman Cara mengedit ulangnya Nah selanjutnya Untuk Photoshop Untuk menyimpannya Kita selesaikan dulu Yang Photoshop Yang ukuran Satu kali tiga meternya Sekarang saya buka Photoshop Kembali Yang Corel sudah selesai Seperti itu Disini Saya buka Yang Photoshop Oke Ini yang desain dengan Menggunakan Photoshop Teman-teman Nah disini Disini kita akan Menambahkan gambar Pada teks ini Teman-teman Teks ini Ambil gambar Sebelum kita Mengambil gambar Klik dulu Pada layar Tulisan Republik Indonesia nya Disini teman-teman Oke teman-teman Ambil gambar Ambil gambar Di Corel Pilih menu file Pilih pledge Nah disini Benderanya Saya pilih Pledge Lalu saya Kecilkan Seukuran Setengah teks Seperti ini Teman-teman Lalu saya Putar seperti ini Oke Lalu saya Letakkanlah Di atas sini Lalu saya Duplikat lagi Untuk yang Sebelah kanannya Tekan ALT Geser Jadi Menduplikat itu Cukup tekan ALT Lalu geser Objeknya Seperti ini Ini saya putar sedikit Oke seperti ini Teman-teman Nah bagaimana Cara Memasukkan Kedalam teksnya Teman-teman Perhatikan disini Perhatikan di Layar Nah teman-teman Cukup Menekan Tombol ALT Lalu Arahkan Di antara Layar bendera Dan layar Republik Indonesia Klik begini Teman-teman Klik Gambarnya masuk Dalam Oke ya Lalu Yang bendera Yang ini Yang satunya Sama Tekan ALT Baru Klik di antaranya Nah seperti ini Gambarnya sudah masuk Tinggal diatur Teman-teman Gambarnya Dinaikkan Gitu ya Gambarnya Tinggal diatur Dinaikkan Nah jadi seperti itu Teman-teman Kalau misalkan Posisi gambarnya Kurang Besar Teman-teman bisa Besarkan Bisa teman-teman Tambah Besarkan Begini Gambar bendera Sudah masuk ke Textnya Nah selanjutnya Kita akan beri efek Pada textnya Outline Atau Struk pada Photoshop Dan Shadow Oke kita Kita kasih efek Garis dulu Garis mengelilingi text Berwarna putih Pilihnya adalah Pilih textnya dulu Atau pilih layar Republik Indonesia Lalu disini Layar style Kita pilihnya adalah Struk Kita kasih warna Putih Dulu Nah seperti ini Teman-teman Sudah Kita beri efek Garis putih Mengelilingi text Nah selanjutnya Kita akan Tambahkan shadow Langsung disini Saja teman-teman Klik disini Drop shadow Shadow nya Kita beri Warna hitam Oke seperti ini Atau shadow nya Kita Buat sama Seperti di Corel Seperti ini Saya Oke Nah selanjutnya Kita akan Rubah Background nya Nah ini Background nya Di sebelah sini Harusnya putih Teman-teman Putih kan Nah disini Pada layar 2 Ini layar background Teman-teman Layar background Lalu Kita akan Transparankan Kita ubah Di bagian kiri ini Menjadi Transparan Kita akan Beri layar Ini Masking Klik disini teman-teman Layar 2 Klik masking Ada layar Masking disini Lalu teman-teman Aktifkan disini Gradient tool Nah disini Pilihannya adalah Yang transparan Transparan Seperti ini Oke Oke ya Nah disini Geser begini Teman-teman Geser begini Nah dia Transparan Seperti ini Ada putih disininya Lalu yang ini Background putihnya Kita aktifkan Hasilnya seperti ini Teman-teman Kalau kurang Bisa kita tambahkan lagi Geser ke sini Kurang banyak Misalkan Seperti ini Oke ya Oke Nah selanjutnya Ini Nah ini Yang ini pada layar 7 Teman-teman Kita akan beri Apex gradient Pilih layar style Lalu pilih Gradient overlay Nah disini Disini Yang ini Hitam ini Kita ganti Oh bukan yang ini Kita ganti Yang ini yang putih Yang putih kita ganti Merah Oke Seperti ini teman-teman Kalau misalkan Merahnya kurang Ini kita bisa Kita geser Ini kita geser Kita tambahin merahnya Oke Seperti ini saja Dulu Nah selanjutnya Yang ini Yang ini Kita copy saja Layar style-nya Ini kan layar 7 Klik kanan Pilihnya adalah Copy Layar style Lalu yang ini Yang ini Nah yang ini Layar 14 Klik kanan Baru paste Layar style Dia sama teman-teman Hasilnya Oke seperti itu Nah selanjutnya Untuk logo Nah logonya Kita beri Apex shadow Drop shadow Cukup seperti ini Cukup ya Oke lalu kita Oke Nah untuk yang Photoshop Seperti itu teman-teman Cara mengedit ulangnya Nah selanjutnya Kita akan Menyimpan Siap cetak Yang pertama Di corel dulu Teman-teman Saya buka corel Kembali Nah bagaimana Cara menyimpan Siap cetaknya Teman-teman Pertama seleksi dulu Semua Objeknya Jangan lupa Di group Ini saya hapus Saja Lalu teman-teman Pilih menu file Lalu teman-teman Pilih Export Saya Simpan Di sini Saya buat Folder Misalkan Cetak Gitu ya Nah disini Saya buat Folder lagi Ini yang untuk Corel Saya buat Folder lagi Untuk Hasil dari Photoshop dan Corel Gitu maksudnya Saya buat Di sini Nah disini Saya Rubah Satu lembar MA Dilubangin Atau mata ayam Teman-teman Ya Sepas Tipenya Saya pilih JPG Lalu saya Export Color model CMYK Di sini Saya Masukkan Resolusinya 100 Di sini Saya Masukkan Ukuran Sesungguhnya Di sini Saya masukkan Ukuran Sesungguhnya 300 Mewakili 3 meter Nah Tingginya Menyesuaikan Kelebihan Komanya 100 Koma 13 cm Jika teman-teman Ingin persis dengan Ukurannya Ini Ini dihilangkan Lalu kita Masukkan di sini Dengan ukuran 100 Itu teman-teman Sebentar Kita akan Lihat Nah ini Hasilnya Teman-teman Untuk Sepanduk Yang ukuran Sat 1 x 3 Meter Dengan Menggunakan Corel Teknik penyimpanannya Siap cetaknya Ukuran Pile-nya 7,76 Mega Seperti ini Lalu kita Oke Berikutnya Dengan Photoshop Nah Photoshop ini Kita rubah dulu Ke ukuran Sesungguhnya Pile Image Di sini Saya rubah Ke Sentimeter Di sini Saya masukkan 300 Tingginya Kita atur Begini Resolusi Saya menggunakan 100 Samakan Dengan Di Corel Lalu Saya Oke Maka akan Diubah Desain kita Ke ukuran Sesungguhnya Ukuran sesungguhnya Teman-teman Seperti ini Lalu kita simpan Dengan Format JPG Pile Sep As Simpan Ulang Nah Kita akan Rubah Di sini Saya taruh Di sini Di sini Saya atur Kembali Di sini 1x3 Meter 1 Lembar MA Mata ayam Atau dilubangi Terus Formatnya Saya pilih JPG Lalu saya Sep Nah Di sini teman-teman Diminta untuk Mengatur Kualitasnya Teman-teman Jika kualitasnya Itu 12 Maka ukuran Pile-nya 10 Mega Kita buat Yang 12 Terus di Oke Nah ini Hasilnya Teman-teman Hasilnya Begini Yang Corel 1x3 Ini Saya buka Nah ini Hasilnya Ini hasil Siap-siap Catakan Teman-teman Dengan ukuran Sesungguhnya Yang Photoshop Ini 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 juga Hasil Siap-catak Dengan Menggunakan Photoshop Paham ya Sampai Jadi teman-teman Oke Nah selanjutnya Desain Yang 1x4 Meter Saya buka Yang Corel Dulu Nah ini Teman-teman Desainnya 1x4 Meter Kita Kita Akan Lihat Perubahannya Seperti apa Nah Begini Teman-teman Disini Kita akan Mengatur Textnya Nah Textnya Seperti ini Dan Text seperti ini Corel dulu Ya Corel dulu Oke Yang pertama Yang pertama Ini dulu deh Dergahayunya Kita akan Beri Contour 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 warna putih Warna hitam Mohon maaf Warna hitam Seperti ini Berikutnya Ini juga Yang Tulisan Republik Indonesia nya Saya beri efek Contour juga Warna putih Saya besarkan Begini Terus Saya kasih Warna putih Jika terlalu besar Contour nya Bisa kita atur Disini Teman-teman Misalkan 100 saja Nah Seperti ini Selanjutnya Kita bisa Memberi efek Shadow Kalau kita Perhatikan Disini Ini bukan Shadow Teman-teman Contour Tapi ini Juga Contour 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 Juga Oke Kita buat Contour nya Lagi Nah ini Text ini Kita akan Pisahkan Antara Text dan Contour Dengan Menekan Tombol Contour K pada keyboard, ctrl K atau teman-teman bisa di sini ring, break contour group apart bisa juga dengan ctrl K ctrl K maka text ini sudah berpisah dengan contournya oke, nah selanjutnya aktifkan ini aktifkan contournya yang berwarna putih nah teman-teman bisa atur disini contournya itu kita tambah lagi contournya untuk putihnya ini dengan warna hitam hasilnya seperti ini teman-teman nah selanjutnya textnya kita beri efek gradient, disini interactive fill disini pewarnaannya nah disini kita bisa atur merah hitam disini saya kasih warna merah jadi seperti ini ini teman-teman hasilnya nah selanjutnya text yang ini text yang ini kita beri efek pewarnaan sama disini juga pilihannya interactive fill lalu ini lalu ini lalu kita atur posisinya seperti ini seperti ini kita atur dulu oke nah disini disini kita kasih efek pewarnaannya hitam di bawahnya juga hitam nah di tengah-tengah tengah-tengah sini kasih warna putih nah begini teman-teman yang kita inginkan seperti ini nah selanjutnya diberi efek shadow drop shadow warna hitam shadow nya nah begini teman-teman tinggal diatur misalkan kita masuk 10 begini lalu diberi warna hitam pinggirannya disini teman-teman kita beri warna hitam 1,5 kasih warna hitam saya pilihnya behind fill nah seperti ini teman-teman nah selanjutnya yang ini kita copy saja ini warnanya samakan dengan ini pilih text yang ini Indonesia tumbuh edit copy properties from centang semua lalu pilih disini nah ini hasilnya teman-teman oke ya lalu efek shadow nya kita tambahkan copy saja pilih disini nah ini hasilnya teman-teman selanjutnya ini kita kasih drop shadow drop shadow flat bottom right saya atur jadi 40 saya kembalikan ke sini oke selesai teman-teman desain ulang dengan menggunakan corel untuk sepanduk 1x4 sudah selesai nah selanjutnya dengan photoshop saya buka photoshop nya photoshop oke dengan photoshop berikutnya pertama ini dirgahayu nya nah dirgahayu nya kita beri stroke atau garis hitam di luarnya di luarnya seperti ini oke cukup berikutnya text republic indonesia nya text republic indonesia nya kita beri efek pewarnaan dulu gradient overlay nah disini disini kasih warna merah oke merahnya oke oke teman-teman nah selanjutnya kita beri garis luarnya putih stroke ya warna putih terus kita lebarkan garisnya nah begini selanjutnya kita beri efek shadow drop shadow seperti ini cukup tinggal teman-teman atur teman-teman oke oke seperti ini cukup teman-teman ya tinggal teman-teman atur saja yang ini indonesia tangguhnya kita buat gradient overlay juga dengan modelnya disini ada penambahan putih nah disini hitam kita beri hitam nah gitu teman-teman tinggal diatur kehitamannya atur oke oke lalu kita beri efek drop shadow nah hasilnya seperti ini teman-teman berbeda ya dengan tadi setelah diberi efek drop shadow lalu kita oke lalu kita beri garis warna hitam nah hasilnya seperti itu teman-teman nah lalu untuk yang ini Indonesia tumbuhnya kita copy saja dari ini kita klik kanan copy layar style lalu disini Indonesia tumbuhnya klik kanan paste layar style hasilnya sama lalu untuk ini logonya kita beri efek drop shadow drop shadow hasilnya begini kita atur posisi drop shadow di bawah oke untuk photoshop sudah selesai nah selanjutnya bagaimana cara menyimpannya siap cetak seperti yang pada desain yang 1x3 meter saya buka corel nah disini kita corel dulu ini saya simpan lalu pilih menu file export disini saya masukkan sepandung 1x4 meter dicetak 1 lembar MA gitu ya sep-as tipenya jpg lalu kita export CMYK nah disini saya masukkan resolusi 100 juga nah disini saya masukkan cm dengan ukuran sesungguhnya 400 atau 4 meter disini 400 cm atau 4 meter tingginya menyesuaikan ini kita paskan saja ukurannya disini kita masukkan 100 seperti ini kita lihat berapa ukuran filenya teman-teman nah ini hasilnya 12 mega wah gede banget nih ini kita ubah dulu resolusinya menjadi 96 saja 96 kita buat resolusinya 96 kita akan kecilkan ukuran filenya oke 11 mega teman-teman 11 megabyte ukuran filenya gak apa-apa lalu kita oke berikutnya photoshop kita kita ubah dulu ke ukuran sungguhnya teman-teman image image size disini resolusi saya samakan 96 disini unitnya saya ganti cm disini saya masukkan 400 disini saya masukkan 100 lalu saya oke maka desainnya diubah ke ukuran sesungguhnya seperti ini ukuran sesungguhnya teman-teman oke lalu kita simpan file shape as kita simpan disini kita pastikan nama filenya kita ubah teman-teman seperti ini 1 lembar MA dicetak 1 lembar dan dilubangin formatnya jpg lalu saya shape dengan resolusi dengan kualitas 12 ini ukuran file-nya 17 mega ini kita ubah saja jadi 10 terlalu besar oke ini hasilnya sudah kita simpan selanjutnya kita lihat yang corel ini yang 1x4 yang corel lalu yang photoshop nah ini yang photoshop sebentar kita lihat nah ini yang photoshop oke sudah teman-temannya 1x3 1x4 yang photoshop yang corel 1x3 1x4 siap cetak nah gimana teman-teman mudah bukan nah itulah bagaimana cara mengedit ulang 2 desain sepanduk hood ri ke 76 ukuran 1x3 dan 1x4 meter dengan menggunakan corel dan photoshop semoga tutorial ini bermanfaat sekali lagi bagi teman-teman yang belum subscribe jangan lupa klik tombol subscribe atau berlangganan dan tentunya gratis bagi teman-teman yang belum berlangganan jumpa lagi di video tutorial saya selanjutnya tetap semangat tetap jaga kesehatan diri dan keluarga dan sukses selalu untuk Anda Assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati